Baik, tahap awal untuk ketika kita melakukan particular solve optimization Lalu kita meng-import beberapa package disini ya Saya coba satu persatu tahapnya, mungkin disalin ke sini supaya Anda bisa lebih paham Kemudian nanti ada sebuah function namanya fitness function Nah ini tergantung persoalan yang Anda hadapi sebenarnya Kalau kasus ini sebenarnya dia, ini persoalan adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 1 Jadi bagaimana meng-optimumkan nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat Meminimumkan sebenarnya ya, meminimumkan ini Meminimumkan fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 1 Nah jadi ini nanti bisa Anda ubah tergantung dengan tipe permasalahannya yang Anda hadapi Fungsi fitness ini Oke, nah kemudian kita bisa meng-input dahulu beberapa Variable dasar ya Ini bobot untuk posisi saat ini Ini bobot untuk personal base Ini bobot untuk global base Dan ini target nilainya yang ingin kita coba cari Nah kita coba ini Oke, nah selanjutnya kita bisa meng-inputkan beberapa variable Misalnya jumlah iterasi Kita misalnya batasi 50 Begitu ya Kemudian Ini juga target error misalnya Sama dengan 10 pangkat min 6 Kemudian ini n particle Sama dengan 30 misalnya Nah kemudian kita bisa menginisiasi beberapa nilai awal Misalnya particle position vector Kita inisiasi dahulu disini Ya menggunakan Seperti ini ya Nah jadi bakal kita coba lihat Particle position vector Ini nilainya jadi seperti ini Jadi secara random men-generate Sejumlah Ya jumlah Sejumlah partikel ya Kalau disini ya 1, 2, 3 Kalau kita lihat disini ada Ya ada 30 partikel disini ya Dengan koordinatnya Masing-masing Jadi sebenarnya Esensinya itu ya ini ya Function ini adalah untuk men-generate Secara random dahulu Posisi partikel-partikelnya Begitu Kemudian Kita bisa Pertama kita menginisiasi dulu Personal base-nya berapa Ya personal base-nya Sementara ini adalah ya Si posisi saat ini Begitu ya Si titik-titik ini adalah personal base Karena kita belum punya Titik lain yang lebih baik Jadi isinya akan sama Begitu Kemudian Kita bisa input fitness value-nya Untuk personal base tersebut Adalah Karena ini ada 30 titik Berarti ada 30 fitness value Ya Masing-masing punya fitness value-nya sendiri Kita awalnya sekarang infinity dulu Begitu ya Infrae float in fit for Jadi untuk Tak terbatas lah Begitu ya Base fitness value-nya Bisa berapapun Karena ini bahasa inisiasi ya Jadi kita belum mencari solusi Sedangkan global base Itu juga kita bisa input Infinite juga Untuk seluruh 30 partikel tersebut Ya mungkin sebagai gambaran Sebagai gampang 30 burung tersebut Begitu ya Kita belum Kita satu yang terbaik Pasti global base ini Ya kita angk satu dulu saja Dan di base position-nya juga Masih Masih awal-awal kita Semua posisinya Tidak terdefinisi dulu Atau masih Infinite Begitu Nah kemudian Velocity factor-nya juga kita inisiasi Ya ini jadi Ini velocity factor fungsinya untuk mengubah Koordinat ya Mengubah koordinat Antara iterasi Dan velocity factor ini juga ada 30 Karena setiap partikel Atau setiap burung tadi ya Memilih Memiliki Vectornya Velocity-nya masing-masing Oke seperti itu Oke itu sudah selesai Fase inisiasi Nah